Hai semua, jumpa lagi di dapur Beta Reni. Di video kali ini saya mau bikin puding coklat crispy. Pertama, siapkan wadah. Masukkan 2 bungkus agar-agar plain atau yang tidak ada rasanya. 3 per 4 gelas gula pasir atau setara dengan 170 gram gula pasir. 1 sendok makan maizena. 2 sendok makan coklat bubuk. Saya pakai yang kakau van Houten ya. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1200 ml air. Karena gelas ukurnya kecil, jadi saya masukkan 3 kali ya teman-teman. Yang ukuran 400 ml. Aduk lagi sampai semua bahan tercampur rata. Tambahkan 2 saset susu kental manis yang berwarna coklat. Aduk lagi agar semua bahan tercampur merata. Selanjutnya, masak hingga mendidih dengan menggunakan api sedang. Sambil terus diaduk ya, agar tidak ada adonan yang menggumpal. Sambil menunggu agar-agarnya mendidih, kita siapkan 2 butir kuning telur. Kocok sebentar kuning telurnya. Asal tercampur saja ya. Kalau agar-agarnya sudah mendidih seperti ini, kecilkan api kompor. Ambil sedikit adonan agar-agar. Masukkan ke dalam kuning telur yang sudah kita kocok tadi ya. Kemudian, aduk sebentar. Ini bertujuan agar ketika kuning telurnya dimasukkan ke dalam adonan puding, tidak menggumpal atau berbentuk seperti serabut-serabut putih di dalam pudingnya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam adonan agar-agar yang masih di dalam panci tadi ya. Masukkan perlahan, kemudian diaduk lagi. Kalau sudah mendidih, angkat dan hilangkan uap panasnya. Siapkan loyang kue. Masukkan 1 sendok sayur adonan puding. Diamkan sebentar hingga agak mengeras. Selanjutnya, letakkan di atas adonan biskuit crispy crackers. Timpa di atasnya dengan adonan puding. Diamkan lagi sebentar agar adonan agak mengeras. Selanjutnya, letakkan lagi biskuit crispy. Timpa lagi di atas biskuit adonan pudingnya. Jadi teman-teman, ini nanti pudingnya ada beberapa lapis ya. selanjutnya, Masukkan semua adonan puding. Hingga loyang kuenya penuh. Selanjutnya, simpan di kulkas selama 2 jam atau sampai mengeras. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Setelah 2 jam, dan ini dia hasilnya. puding coklat crispy. Puding coklat crispy. Kemudian, kita keluarkan pudingnya. Dan, ini dia hasilnya. Puding coklat crispy. Mari kita potong. Dan, seperti ini hasilnya. Tampak seperti ada beberapa lapisan. Jadi, tampilannya semakin menarik. Tampak seperti ada beberapa lapis. ini lembut sekali, teman-teman. Dan, rasanya juga sangat enak. Ini recommended banget. Apalagi buat anak-anak. Baiklah, teman-teman. Sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa, di video saya berikutnya. Bye-bye.